Halo guys, jumpa lagi di Motusert TV Oke guys, selanjutnya kali ini saya membuat konten tentang ini guys Pengisian BBM Nah, sel ya, penuh full tank Ini BBM-nya di sel Sel apa gitu jenis ini? Delta Nah, gitu loh Ini pakai sel super yang 12.300 ya Kita isi penuh Di X-Rail Biar nggak ngelitik Terus biar tariannya enak Selisih dikit sama per tali, cuma 2.000 Di bagian luar kota paling selisih 25.000 sampai 30.000 Tapi efeknya di mesin Nggak ngelitik, terus bersih Di throttle body ini Nah, ini tak penuhi guys Penuh full tank, nanti kita tes BBM ya Ini coba kita nanti buat Kepandaan, teretes Ini rute dalam kota dulu ya Dari Delta Plaza ini Tengah kota guys Kita ke arah Tol Gunung Sari Yang lumayan macet lah Berapa duit? Berapa duit? Yo, 400.000 guys Oke guys, kita ini hitung-hitungan dulu Nah, berapa liter Berapa liter Ini masih di Ini ya Sel yang Bisa dikatakan Salah satu yang teramai guys Harus di tengah kota Ini pas tengah kota Depannya Delta Plaza Surabaya dulu Nah Ini tunggalnya PTC Jadi yang pasti raminya disini Ini ya Dalam sel pemuda Berapa liter? Ini Ini literan Sehingga aku belum terbiasa dengan Bone Oh ini 35,7 12.290 12.300 lah Nah, 35 liter ya 439 Uangnya Tapi dapat potongan poin Tadi Satu liter ya Jadi kena 429 425 nih Nah, itu loh 426 426 Nah Itulah Hebatnya C-cell dapat poin-poin Aku ya gak paham guys Pokoknya manu Tai Penting Resik ikutnya ya Apa? Benj ini resik Lebih bagus dari yang merah Ya guys Kita langsung tes BPM ya Kita menuju ke Tretes atau Terawas ya Kita rutuh dalam kota dulu nih Jadi dari Tengah kota ke Tol Gunung Sari Kan lumayan padat ya Oke guys Pol Oke guys Kita ini Tripnya kita nolkan ya Nah itu Kita nolkan Tripnya Nah 185 605 Untuk Udo nya Ini catat ya Kita masih melewati Dalam kota nih Ya resikonya Pakai sel ya Agak jauh Memang dari rumah Dari tol Jadi gak langsung masuk tol Kalau Pomp bensin merah kan Pertamina kan Kita langsung masuk tol Nah ini gak Jadi kita melewati dalam kota dulu Terus baru masuk ke tol Ya ini mungkin sekitar 5-6 kilo lah Seperti itu guys Gak apa-apa Kita coba Akselerasinya sel ini Lebih bagus atau enggak Harus sih Ya lebih bersih Ya lebih irit Ya harus sih Oke guys Lanjut lagi Oke guys Kita masuk tol Gunung Sari ya Ini setelah perjalanan 20 kilo di dalam kota ya Muter-muter tadi Soalnya Habis dari pom Di sel ya Sel tengah kota Sampai masuk tol ini 20 kilo Soalnya muter-muter Harusnya jaraknya Cuman 7 kiloan lah Cuman karena muter-muter Sampai 20 kilo Nah sekarang kita gas Ini posisi hujan ya Habis hujan sih Habis hujan Nah seperti ini guys Oke kita gas ke pandaan Dan tretes Arah menanjak-nanjak Terawas Oke guys Ini ya Kecepatan Hampir 100 Memang kalau Secara Pendengaran biasa Ya enggak ada ngelitik sih Cuman Kita harus tes Saat kecepatannya Agak tinggi Nah sementara Tole masih Jenderal Rami Untuk akselerasi Gimana Ya karena Enggak begitu Paham juga Proses aku ya Kodoh-kodohai Bukan yang Wus-wus gimana Cuman nanti mungkin Waktu ditanjakan Mungkin baru terasa Nah seperti itu guys Cuman yang jelas Keletiknya enggak ada Nanti coba Waktu kecepatan 120 Ini kenapa Depan kok nge-rem Apakah dia Galop Mau ke tanggulangin Padahal depan Oh Menghindari Jendulan Harusnya kalau ditanjakan Enggak usah Nge-rem Jendulan Sikat aja Tuh Kayak gini Loh Siap menghindari Menghindari Dan galop Mau kemana Mau ke kiri Tanggulangin Tuh Padahal Nah Depan itu Agak long Gak Kita Tes Ini Ketepatan berapa 200 Coba Kita Tambah Lagi 110 120 Memang Hilang Biasanya Disini Bunyi Seperti itu Awas Ada asap Jadi memang Terbukti Menghilangkan Ngelitik Kalau Pendengaranku Ada sedikit Banget Ada sedikit Tapi Enggak Sekenceng Pertalit Pertalit itu Di 110 Atau 120 Sudah Bunyi Nah Kalian Enggak Ini 100 100 Seperti itu Oke Kita lanjut Lagi Oke Kita Terjebak Macet Di exit Taman Dayu Perempatan Macet Panjang Juga Sampai Git Hampir Sampai Git Ini Untuk Trip 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 65 Ya 65 Benzini Ya Lumayan Lah Benzini Kalong Guys Nah Kita tes Aja 110 Sudah Bagus 109 110 Sudah Oke Soal Ini Kan Rute Tanjakan Oke Oke Guys Kita sudah Sampai Terawas Ini Ya Loh Loh Kita sudah Sampai Di Hotel PCP Daerah Hotel PCP Kilometernya Sekian Lencek 79 Ya BBM Sudah Habis Gini Macet Ya Ternyata Ya Nanjak Itu Macet Nanjak Ke Arajimori Terus Nanjak Nanjak Kesini Jadi BBM Kemungkinan Agak Boros 1718 Sudah Bagus Seperti Itu Guys Kita Lanjut Lagi Mungkin Asmara Loka Oke Lanjut Kita Sudah Sampai Jalan Pandaan Lagi Ini Setelah Dari Budang Garam Dalur Kasiman Trip Seperti Ini 105 BBM Habis Hampir Satu Strip Ayah Ini Satu Tujuan Oke Lanjut Lagi Arah Tol Lagi Sudah Sampai Tol Luaru Tol Luaru Alhamdulillah Trip Berapa 150 Kilo Habis Satu Strip Lebih Hampir Dua Strip Oke Terus Oh ya 25 liter 212 17 liter Oke guys Kita sudah di pomcell 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 Kita hitung-hitungan Ada kalkulator Ini kayak AC Sampai 110 18 lah Mengingat berangkatnya sudah 20 km dipakai dalam kota Atau muter-muter Nah Ini ya Habisit tadi berapa ini Ini literan ini mau 220 nilai 17 Nah ini 17,0 Bung-bungan ini 17,3 Kayak ini Nah nilai ya 17,29 Atau 39 Anggaplah 17,5 ya 17,5 17,5 Dibagi Ini 154 154 Dibagi 17,5 154 Dibagi 17,5 Survee membuktikan 8,8 Nah seperti itu guys 18,19 ya Untuk rute Awal-awalnya Dalam kota 20 kg Terus nanjak Terus ya Seperti itulah Tretes terawas Kalian tahu sendiri Macet juga Berangkat Digimori Sudah cukup oke Ini Ya guys Gitu dulu guys Untuk pengetesan kali ini Menggunakan unit X-Trail X-Trail 2005 BPM-nya Cell Super 12.000 12.300 Hargai Semoga Video ini berpanfaat Buat kalian Sampai jumpa di video Video vlog berikutnya Bye-bye Oke lah Oke oke Mungkin kalau pakai Verta LED 17,5 liter Berarti sekitar 180 ribu Kalau ini kan Habis 212 Kalau Verta LED 180 ribu Selisih Cuma 30 ribu Uang kecil lah 30 ribu Kalau dipakai Luar kota Cuma Ya Efeknya Dia nggak ngelitik Di 110 sampai 120 Lari segitu Dia nggak ngelitik Nah Terus Untuk Ben Apa mesinnya kan Lebih Lebih bersih Kata ya Mekaniknya loh Aku nggak melok Bongkar Soalnya Nah Seperti Oke lah Gas Selisih uang 30 ribu Ya aman lah Masih aman Oke Bye-bye